Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat BMC jumpa lagi bersama saya Tori Kristanto masih di bumi mojopai channel godanya pusaka berkualitas kita lanjutkan lagi sobat untuk mereview dari lanjutan dari video kemarin nah cuma kita akan melihat untuk di pusaka berikutnya dia memakai warangka kayu timuhu dan kalau anda melihat untuk dimotifnya ini bagus banget ya Hai nah ini adalah kayu timuhu motifnya ya lumayan lah lumayan baguslah dia juga memakai pendok buntun nah pendok buntun kemalu merah seperti ini silahkan anda nikmati ini adalah salah satu dari keindahan dari warisan leluhur kita sobat yaitu tosan aji kalau kita memandang sesuatu itu dengan baik maka Insyaallah kita pun juga mendapatkan hak mendapatkan imbal balik yang baik tapi kalau kita memandang sesuatu itu dengan sesuatu yang jelek atau negatif kita pun juga pasti akan mendapatkan imbal balik yang jelek ataupun juga negatif hukum imbal balik itu pasti ada nah saya pun juga percaya seperti itu itulah kenapa kalau di dalam dinantasan aji kita harus bijak dalam menyikapinya jangan gampang mensirkan orang yang menggelutur dinantasan aji jangan gampang menyebut orang-orang dengan apa mencintai keris itu adalah seorang dukun jangan sampai gampang melontarkan kata-kata seperti kita harus menghormati kita harus kita harus menghargai dari pilihan orang karena kita pun juga tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi maksud dari orang tersebut nah seperti itu di dalam apa yang yang saya pelajari oke kita lanjut untuk di pusaka berikutnya nah ini untuk di pusaka ini dapurnya jalak tilam sari pamornya adalah pamor adek wongkon atau tejo kinurung ini adalah salah satu dari bekas koleksinya teman saya sendiri di mojokerto jadi saya pernah mereview dari pusaka ini pernah mereview pusaka ini dan waktu itu saya pernah menanyakan apakah ini dimaharkan waktu itu belum dimaharkan nah enggak master ini adalah pusaka bisa dikatakan adalah pusaka koleksi pribadi saya jadi tidak dimaharkan akhirnya sobat percaya ataupun juga tidak percaya silahkan saya jawab bahwa satu persatu yang saya review itu banyak yang akhirnya akhirnya berhasil saya mahari entah itu karena dia tawarkan kepada saya disodorkan kepada saya ataupun juga saya menanyakannya nah sama halnya dengan yang ini ini kapan hari itu ini kalau anda pernah ingat Pak Ali Imron saya pernah membuat video dengan Pak Ali Imron beliau tiba-tiba itu datang ke rumah saya padahal waktu itu saya gini saya itu kepingin membuat apa ya mencarikan pasangan dari keris saya yang berpamor tejo kinurung waktu itu saya ingat bahwasnya Pak Ali Imron itu punya gitu enggak tahu kenapa besoknya Pak Ali itu datang ke rumah saya bertemu ke rumah saya tak tak tanyain ada keperluan apa Pak katanya iya main-main saja Mas Tony anu mampir oh iyalah terus saya tanyakan Pak untuk di tejo kinurungnya yang dulu itu apakah dimaharkan beliau terus bilang loh Mas Tony memang mau tak ya mau kalau dimaharkan akhirnya saya beliau terus pulang ya Pak pulang terus diambil wisakanya dan saya berhasil memaharinya berarti apa ya ini memang pusak ini berarti berjodoh dengan saya nah kalau untuk yang punya saya itu itu pamurnya pamur tejo kinurung juga tapi dapurnya itu dapur tilam upi nanti mungkin suatu saat akan saya ini ya akan saya tunjukkan kepada anda gitu kita buat sebagai sebuah video pusaka-pusaka kembar karena saya pun juga mempunyai pusaka kembar banyak sebenarnya nah salah satunya jika ini nah kita terus karena kemarin saya ambil cuma bilas saja karena warangkanya itu jelek enggak Pak kalau untuk di warangkanya saya enggak mau inilah saya ambil bilasnya saja kita akhirnya terus saya buatkan warangka baru ini sobat ini bagus jadinya Oke kita lanjut lanjut ini adalah juga warangkanya warangka kayu timoho dia juga memakai pendok buntun sobat pendok buntun kemalu merah Coba kita akan melihat wujud dari pusakannya seperti apa karena sabun juga lupa Hai nah kalau untuk yang ini dapurnya dapur kebulacar nah kebulacar ini kebulacar dan pamornya ini pamor bendo segoto pamurnya bulat-bulat seperti ini dan ini adalah salah satu dari jenis pamor yang tidak mubiar jadi pamurnya itu kayak nyutro nah pamurnya itu dia lembut kecil-kecil kayak gini Hai nah ini bagus ini pusakannya ini ini pusakannya masih tergolong utuh begitu pun juga dengan pamurnya jadi memang pamurnya seperti ini karena ini adalah salah satu dari jenis pamor yang tidak mubiar jadi tidak apa ya tidak kesannya itu tidak ngejreng gitu loh pamurnya pamurnya itu terkesannya kesan apa ya eh kelem nah jadi memang nyutro kayak gini nih Hai Nah kalau ada melihat untuk di bagian gandiknya ini sebat gandiknya di dia agak melandai nah agak melengkung Hai ini adalah pusaka yang sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi dapurnya dapur kebulacar atau mahasiswa lajar pamurnya adalah pamur bendo segudu nanti akan kita review satu persatu secara lebih mendalam mungkin nanti ya di video di video-video berikutnya gitu saja nah selanjutnya sobat ini adalah Hai ini kayunya kayu apa ini kira-kira ya kayu kemuning apakah kayu termbalu ini untuk di warangkanya warang kalawasan sebat hanya saja ini tak ganti untuk di pendoknya ini pendok selorok kerawangan nah kayak gini ini bagus loh ini coba kita akan melihat wujud dari busakanya ini Hai nah mantep ini busakanya ini ini pamurnya kalau anda melihat pamurnya pamur mantep so kalau enggak salah ini sumur Sinubo kalau enggak salah ini sebat untuk dipamurnya bulat-bulat kayak gini nih dan di bagian gonjonya ini adalah pamurnya pamur sumber nah ini bisa dikatakan sokeh pamur ini busaka untuk kalau menurut saya lo ya di dalam tuanya busaka ini untuk menggapai kekayaan jadi sang pemiliknya ini memasang sebuah busaka dengan tujuan untuk kemudahan di dalam dia meraih kekayaan dan juga meraih kerejekian terlihat dari pamurnya ini terlihat dari pamurnya yang mubir seperti ini dan ini adalah salah satu dari pamur-pamur kerejekian ini juga termasuk dari pamur yang cukup langka loh sahabat pamur seperti ini bulat-bulat kayak gini pamur sumur Sinubo kalau menurut saya sebenarnya saya juga punya kayak gini dulu hanya saja di mahali oleh seseorang dari Kalimantan mantap pusakannya bagus warangkanya pun juga bagus ini kita lanjut untuk di pusaka berikutnya nah pusaka berikutnya ini warangkanya model kayak Cirebonan ya nah modelnya ini kayak Cirebonan enggak tahu ini kayunya kayu apa ini kata tukang saya kemarin tuh kayak kemuning kayak apa gitu loh kemuning mungkin ini pun juga sama ini warangkanya juga selorok jadi pendok selorok kerawangan juga tapi dia berhias kain bluedru biru birumensi birumensi seperti kayak isinya polpoin itu nah ini adalah wujud dari pusakannya ini dapurnya dapur projol dapur projol ini dulu saya dapatkan dari salah seorang senior senior tosan aja saya dari Surabaya jadi saya waktu itu banyak belajar dari beliau nah akhirnya terus saya berhasil mendapatkan beberapa pusaka-pusaka dari beliau yang kalau menurut saya ya pusakannya bagus-bagus kalau enggak salah ada dua tinggal ada dua di saya yang dari beliau salah satunya ini kalau yang satunya lagi itu sempater yang kapan hari pernah saya ini saya buatkan video shopnya itu pamornya ngebur banget nah ini pun juga sama ini pamornya juga pamor bendo segodo jadi bulat-bulat kayak gini nih sahabat ini dapurnya dapur projol Oke kita lanjut untuk di pusaka berikutnya nah pusaka berikutnya ini dia memakai warangka ladrang Surakarta dengan gandar iras Nah untuk di pendoknya ini saya ganti kemarin pendoknya kuningan ini saya ganti pendok kemalu merah seperti ini jadinya tambah bagus tambahnya nah kita akan melihat wujud dari pusakannya nah ini adalah dapurnya dapur brojol pamornya kupu tarung sobat nah pamor kupu tarung ini masuk di pamor yang agak langka dan ini saya dapatkan dari teman saya ngawi pusakanya ini selain dia panjang dia pun juga masih tebal nah ini masih tebal banget ini pusakanya dan ini pusaka ini tergolong utuh itulah kenapa kalau saya melihatnya ini dia gagah merbawani meskipun dia dapurnya cuma brojol nah dapur sejuta umat tetapi dia gagah merbawani sobat mantep ini hahaha keren kalau kita memiliki pusaka-pusaka bagus gitu bersih warangkanya Insya Allah kita pun juga seneng dalam memilikinya Hai Oke kita lanjut sobat kita lanjut untuk di pusaka berikutnya nah ini pun juga warangkanya warangka ladrang Surakarta juga untuk di isinya saya sudah lupa ini kira-kira apa ya ini keres apa ini sobat coba kita akan melihat Oh ini dapurnya dapur tilam upih sobat tilam upih pamornya pun juga pamor bendo segodo dan untuk di gonjonya gonjonya ini dia ada pamornya pamor mas kumambang nah ini pun juga berkisar pada hal kerejekian agar mudah dalam mendapatkan rezeki yang besar dan mudah di dalam apa ya mengumpulkannya Hai ini saya lupa ini ini saya dapatkan dari siapa ini kemarin ya Hai ini bagus loh ini Hai ini pun juga termasuk masih utuh ini sepatu untuk di pusakanya Hai ini adalah pamor-pamor kerejekian banyak dari koleksi-koleksi saya itu adalah pamor-pamor kerejekian dan juga pamor kederhajatan salah satu hanya adalah pamor lentang kemukus dan juga pamor kudan mas sobat jadi pamor kerejekian dan juga pamor untuk kepangkatan kita lanjut untuk di pusaka berikutnya nah ini sudah sangat lama saya miniki pusaka ini cuma hanya saja kemarin itu untuk dipendoknya akhirnya terus saya ganti karena pendok yang lama itu kalau untuk saya tidak begitu masuklah tidak masuk kriteria saya akhirnya terus saya suruh untuk tukang saya untuk menggantinya ini pendok selorok kerawangan kemalu merah dan memakai hiasan kain bludru merah nah ini oke kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini kalau anda melihat seperti ini kayak dapur jalak ya masih belum saya teliti kira-kira ini masuk di jalak apa apakah jalak dinding ataukah apa gitu loh apakah jalak ruwoh yang seperti ini ini ada pamor akodiatnya ini sahabat di bagian sini dia ini pamornya agak apa ya berbeda dia keperakan dan di sini ada pamor tibannya pamor alip meskipun ini bentuknya sederhana tapi enggak tahu kenapa ya di hati saya itu kok kayaknya ada perasaan marem gitu loh dalam memilikinya itulah kenapa pusaka ini sudah sudah sangat lama ini saya miliki Hai pamornya secara keseluruhan ini masuk di pamor Hai pamor apa ini ya pamor wos putah ini tapi dia ada pamor tibannya yaitu pamor alip dan juga ada pamor akodiat pamor yang dia warnanya itu agak mengkilap keperakan keperakan daripada yang lainnya nah ini pun juga sama Hai pusaka ini masih tergolong utuh ini Oke ini adalah pusaka Hai yang sudah sangat lama saya miliki nah ini pun juga sama ini adalah pusaka terakhir ini dulu saya dapatkan waktu pameran di museum Sulu saya enggak tahu tahunnya tahun berapa saya sudah lupa ya nah kemarin ini saya ganti untuk dipendoknya saja nah untuk diwarangkannya tak biarkan apa adanya sedangkan untuk dipendoknya ini tak suruh ganti biar bagus gitu loh kalau untuk dipendok-pendok aslinya itu dia pendok mamas tetapi sudah apa ya dah enggak masuklah kalau itu saya sudah enggak enggak masuk kemudian peteria akhirnya terus saya ganti nah ini kalau menurut dari keterangan pemiliknya ini saya dapatkan dari salah seorang dari pekalongan sobat pekalongan kalau anda kenal Ustadz Rifkon Arrodi waktu itu dia mempunyai salah satu dari koleksi nah koleksinya ini menurut dari keterangan beliau adalah pamor junjung derajat pamornya ini lembut-lembut seperti ini lembut kecil-kecil gitu loh Hai ini keresnya bagus loh ini Hai kapurnya dapur brojol dan pamornya menurut keterangan dari pemiliknya dulu pamornya adalah pamor junjung derajat nah pamornya ini lembut-lembut kayak gini kecil-kecil ini untuk di alurnya ini bagus banget Oke sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi anda para pecinta Tosan Aji pemula marilah kita bersama-sama untuk mengenal mencintai marawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini wong Jawa ojo nanti hilang Jawa nih orang Nusantara harus berani untuk punya misal apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan Urayan ini tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh rahayu-rahayu-rahayu